Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini aku mau kasih tutorial buat kalian yang belum tahu gimana sih caranya ngedit ngeblur video atau ngedit video pakai aplikasi CapCut so buat kalian yang mau tahu simak aja oke jadi sekarang kita buka aplikasi CapCut nya buat kalian yang belum punya kalian bisa download di Playstore jadi ikonnya yang seperti ini ya ya kita buka saja disini kalian pilih new project lalu kalian pilih video mana yang mau kalian edit nah ini disini suka ada watermarknya ya jadi saya hapus dulu watermarknya oke lalu disini kita klik add effect ini yang iconnya kayak bintang disini kita pilih basic lalu kita pilih blur lalu kita panjangin durasinya seperti durasi video oke lalu disini kalian klik overlay lalu add overlay lalu kalian klik video yang sama lalu setelah ini kalian klik remote background oke jadi kita hapus background nya video ini yang dibawahnya ya nah ini sedang memproses ya kita tunggu sampai 100% ini lamanya memproses tergantung durasi videonya ya nah ini udah 100% ya setelah ini kalian klik layar ini lalu kalian perbesar sedikit saja ya nah oke coba kita play nah jadi hasilnya seperti ini ya nah jadi hasilnya seperti ini kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang lebih bagus kalian disini bisa edit lagi kita set dulu ya jadi kalau nggak bisa itu nggak apa namanya nggak kelihatan hasilnya jadi aku set dulu untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita klik lagi video kita klik lagi video yang barusan kita edit nah yang ini ya disini kalian bisa mengatur ketajaman jadi seperti hasil apa ya kamera DSLR gitu nah kalian disini bisa klik adjust di sini kalian bisa sesuaikan dengan keinginan kalian ini kan kalau kita klik ini jadinya nih tambah hijau terus ya nah jadi seperti ini kalau kalian ingin mendapatkan hasil yang maksimal kalian bisa edit lagi di adjust ya kita klik kontrasnya kita klik kontrasnya coba kalau seperti ini ya kalau kita klik kontras nih oke kita klik brightnessnya kalau kita klik kalau batasnya aku rasa cukup cukup ya oke lalu kita oke kita kita panjangin sesuai durasi nah jadi kalau kita edit lagi hasilnya seperti ini warnanya jadi kelihatan lebih baik oke itu dia tutorial dari aku semoga bermanfaat dan selamat mencoba thanks for watching and bye bye